Bentar gue kasih gambarnya deh, gambar perbedaannya deh, biar kalian bisa lihat langsung, terus juga bedain langsung gimana sih perbedaannya Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Maswaki Nah kali ini gue bakal jelasin ke kalian tentang gimana sih cara bedain Sugar Glider dan Flank Squirrel alias tupai terbang Nah kalian pasti banyak banget kan yang masih bingung gimana sih cara bedainnya Sugar Glider dan Flank Squirrel Dan terus juga pasti kalian banyak banget tuh yang ketipu kalo ke pasar hewan Banyak pedagang hewan yang bilang kalo Flank Squirrel itu Sugar Glider dari Kalimantan Padahal enggak, sebenernya dari keluarganya aja udah beda Flank Squirrel dan Sugar Glider itu Kayak Sugar Glider itu kan masuknya keluarga di Protodontia Sedangkan Flank Squirrel itu dari keluarga Rodentia Nah apa sih di Protodontia itu? Nih gue kasih contoh kalian Misalnya keluarga di Protodontia itu Contohnya di Protodontia itu adalah ordo besar dari 120 mamali marsupilia Contohnya itu kayak wombat, walabi, kangguru, posum, dan lain-lain Sedangkan Rodentia itu adalah salah satu ordo dari hewan pengerat yang menyusui Yang ada di seluruh benua kecuali Antartika Nah contohnya itu kayak Tupai Ya Flank Squirrel kan termasuk Tupai juga kan, Tupai terbang Terus juga tikus, hamster, bajing, cincilia, dan lain-lain Itu juga termasuk dari keluarga Rodentia Terus juga ciri-ciri fisik dari Sugar Glider dan Flank Squirrel itu Ciri fisiknya gampang sih sebenarnya Kelihatan banget kok kalo dibandingin langsung dua gitu Itu jelas banget keliatan Bentuk kepala Sugar Glider itu jelas bedanya dibanding Flank Squirrel Bentuk kepala Sugar Glider itu jelas banget sih lebih bulet Lebih bulet dibanding Flank Squirrel Kalo Flank Squirrel kan kepalanya lebih lonjong Terus jugian hidungnya lebih mancung gitu kan Gitu sih bedanya Terus juga dari bulunya Bulu Flank Squirrel itu lebih renggang dibanding bulu Sugar Glider Jadi dari susunan bulunya itu jauh lebih renggang dibanding Sugar Glider Terus juga dari ekornya juga jelas banget Ekor Sugar Glider itu kan lebih bulet memanjang Sedangkan ekor dari Flank Squirrel lebih jelas banget bedanya Ekor Flank Squirrel itu kan lebih pipih, lebih tipis Terus juga ya gimana ya Lebih pendek gitu dari Sugar Glider Lebih kayak bulu ayam gitu kan Dibanding Sugar Glider Ya pokoknya gitu aja sih bedanya Gampang banget kan bedainnya Ntar gue kasih gambarnya deh Gambar perbedaannya deh Biar kalian bisa liat langsung Terus juga bedain langsung gimana sih perbedaannya Yaudah paling gitu aja sih konten dari gue kali ini Pokoknya buat kalian yang tertarik sama konten gue Atau tertarik sama video gue Atau tertarik sama channel gue Bisa langsung subscribe channel gue ya Terus juga jangan lupa share video gue ke temen-temen kalian yang belum ngerti Atau yang masih belajar tentang Sugar Glider Mudah-mudahan channel gue juga bermanfaat sih buat kalian Terus juga buat kalian yang belum paham gitu Atau belum ngerti Ya kalian bisa just komentar aja Nanti gue bakal bales komentar kalian kok Oh iya jangan lupa like video gue juga ya Biar gue lebih semangat sih bikin videonya Gitu aja sih Yaudah segitu aja Bye Bye Gitu aja Gitu aja Gitu aja Terima kasih.